Dunia perfilman dewasa di Jepang memang gak ada tidurnya. Selalu ada saja video-video terbaru yang menampilkan berbagai adegan panas untuk memuaskan para penggemarnya. Banyaknya permintaan syuting sekaligus pecinta Jav Jepang adult video, menjadikan sederet bintang esek-esek mampu mendulang uang selangit di setiap kali syuting. Kemarin, kita sudah membahas bayaran kakek Sugiono sekali syuting yang bikin warga net melongo. Kali ini, kita akan mencari tahu soal bayaran mantan bintang Jav senior Maria Ozawa. Nama Maria Ozawa alias Miyabi sudah gak asing lagi di belantika film Panas Jepang, mengingat ia memulai karirnya pada tahun 2005 saat masih berusia 18 tahun. Bisa dibilang, Miyabi memasuki dunia Jav di waktu yang sangat tepat lantaran industri tersebut sedang ramai-ramainya diminati sehingga ia cepat menjadi idola baru, bahkan bisa dikatakan sebagai yang paling terkenal. Walau rasanya Maria Ozawa melakoni profesi sebagai aktris video dewasa untuk jangka waktu yang sangat lama, sebenarnya ia hanya menekuni dunia gelap tersebut selama 4 atau 5 tahun lamanya. Dalam wawancaranya dengan komedian Daisuke, Maria mengaku sudah keluar dari industri Jav sejak umur 22 atau 23 tahun. Ia sendiri saat ini berusia 35 tahun. Sudah lama sekali kan? Nah, pada tanggal 27 Juni tahun 2021 lalu saluran YouTube Daisuke Botak mengunggah video wawancaranya dengan wanita blasteran Jepang-Kanada tersebut. Dalam video yang berjudul Maria yang sekarang terbentuk dari masa lalu yang pahit itu, Maria membagikan pengalaman dan suka dukanya selama bekerja sebagai aktris film biru termasuk soal bayaran yang diterimanya. Menurut Miyabi, bayaran yang diterima untuk setiap syuting bisa mencapai miliaran rupiah, hanya saja nilai setinggi itu masih akan dipotong oleh perusahaan tempatnya bekerja sehingga jumlah yang diterimanya tak mencapai sebanyak itu. Ditanya soal jumlah persis bayaran yang diperolehnya, wanita dengan tinggi 1,62 meter tersebut menjawab dengan cukup detail, kadang 80 juta rupiah, 90 juta rupiah, 100 juta rupiah. Kupikir itu harga pasar ya. Ia mengaku nilai tersebut termasuk sangat besar untuk ukuran gadis yang baru lulus SMA seperti dirinya kala itu, meskipun hanya sedikit dari filmnya yang memberi bayaran hingga 100 juta rupiah. Apalagi, satu film hanya membutuhkan waktu sebanyak dua hari saja. Kebayangkan, berapa film yang bisa dibintanginya dalam satu bulan. Di sisi lain, wanita yang akrab dengan Vicky Prasetyo ini menyesal karena tidak menggunakan uang dalam jumlah besar yang diterimanya untuk membeli mansion. Diakuinya, uang tersebut habis begitu saja. Maria juga menjelaskan bahwa ada perubahan signifikan mengenai penghasilan artis-artis Jav di era awal 2000-an dan masa kini. Menurutnya, penghasilan bintang film dewasa Jepang saat ini tidaklah sebesar saat dirinya masih menjadi primadona Jav. Sebagai bintang film biru, mendapatkan uang senilai puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah bukan hanya modal akting dan penjiwaan saja. Banyak sekali risiko yang harus dihadapi Maria Ozawa dengan kaitannya sebagai pegiat Jav saat itu. Berbagai konflik datang silih berganti menerpanya. Ia pernah merasakan uang dibawa kabur oleh perusahaan yang menaunginya, dilarang naik kereta dari stasiun dekat rumahnya, dituding memalukan nama sekolah, hingga diusir oleh orang tua karena tak setuju dengan pilihan hidupnya. Bahkan Maria mengatakan seseorang yang bekerja di industri Jav sangatlah membutuhkan dukungan dari pasangan agar tetap kuat melalui berbagai tekanan di sepanjang karir. Meski merauk uang dengan jumlah tak sedikit, Maria dan artis-artis Jav lainnya juga harus siap menghadapi konsekuensi sebagai pekerja di industri gelap seperti itu. Sama sekali nggak simpel kan? Jav Mein Lindung ... Terima kasih telah menonton!